Sampai jumpa di video selanjutnya Bantuan diserahkan Dharma Wijaya diselah menghadiri final turnamen Truk Gembira Dambaan Yang digelar di Desa Buluhduri, Kecamatan Sipis-spis, Senin 4 November malam Selain menyerahkan bantuan berupa santunan, dalam kesempatan itu Bupati Sergai tengah menjalani cuti kampanye ini Juga menyerahkan bantuan peralatan rumah tangga kepada Nekasim korban kebakaran Dharma Wijaya mengungkapkan rasa prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Nekasmin Pria yang akrab di Sapa Wiwik tersebut berharap Nekasmin beserta keluarga Sabar dan Tabah menghadapi musibah yang telah menimpa Disampaikan Dharma Wijaya bahwa kita tidak tahu rencana Tuhan Di balik rahasia Allah, mungkin nanti ada rezeki yang melimpah kepada keluarga Nekasmin Terpisah, Kepala Desa Buluhduri, Kecamatan Sipis-spis Dewi Yanti mengungkapkan musibah kebakaran rumah Nekasmin terjadi pada Juni 2024 lalu Untuk membantu keluarga Nekasmin Perangkat desa bersama masyarakat telah mengumpulkan donasi secara sukarela Untuk membantu membangun kembali rumah Nekasmin Selain itu, pemkap Sergai melalui Dina Sosial juga telah menyalurkan bantuan Saat itu donasi yang terkumpul sebesar 15 juta rupiah Dan semuanya digunakan untuk membangun kembali rumah Nekasmin Saat ini rumah Nekasmin sudah siap dibangun Ejelas Dewi Yanti Saat ini rumah Nekasmin Selamat menikmati criili nanti